Persib Bandung sedang serius menjalani persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 2022 pada 23 Juli mendatang. Skuad Maung Bandung pun menjalani latihan di stadion. Pada latihan itu David Dasilva hadir. Kehadiran penyerang itu ditanggapi baik oleh pelatih Persib Bandung. Sebelumnya, Dasilva mengalami cedera di bagian paha belakang dan disetirahatkan dari rutinitas latihan. Sehingga, Dasilva disetirahatkan dari kegiatan rutin latihan untuk menjalani perawatan atas cedera paha dan sakit demam yang dialami sebelumnya. Dalam sesi latihan hari ini, Dasilva berlatih di sisi lapangan dengan didampingi fisioterapis Benideptus Adi Prianto. Selain Dasilva, Bekam Putra Nugraha dan Teja Paku Alam juga mendapat menu latihan yang sama. Saya sudah merasa lebih baik. Sekarang, saya memiliki program latihan untuk bisa kembali tampil di Liga. Saya senang bisa kembali ke lapangan. Saya masih memiliki beberapa hari lagi untuk bisa mengatasinya dan dengan perawatan yang baik, saya pikir saya bisa melakukannya, kata Dasilva. Dasilva menunturkan bahwa program pemulihan cedera yang ia alami saat ini mendapat pantauan langsung dari tim Medis Persib. Dengan program itu, ia pun berusaha menjalani tahap demi tahap program pemulihan agar mendapat hasil yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang disampaikan dokter Tim, masalahnya ada pada ototendon yang mengalami peradangan. Jadi, saya berlatih untuk memulihkan rasa sakit itu hari demi hari. Jika sakitnya sudah hilang sepenuhnya, saya pun akan siap bergabung lagi dengan tim Tutur Dasilva. Demikian untuk hari ini, sampai bertemu lagi di Persib News berikutnya. Nuhun